Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raja di Padupuan Budi Raja. Kita mulai dengan ngapi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap, ini kopinya dari Garut. Meskipun ini tadi ada kopi yang aneh-aneh lagi. Tapi kita mulai dari yang Garut dulu ini ya. Sekarang kan lagi ramai soal AI ya. Bahkan kemarin saya di Makassar cerita tentang AI, Artificial Intelligence di acaranya macam-macam gitu ya. Ada satu pertanyaan. Pak Budi, potensi perusahaan AI itu apa? Saya ingin membuat perusahaan AI? Nah menurut saya kebalik ya. Sebetulnya jadi jangan kita teknologi driven. Kalau itu kan saya misalnya ada AI, kita buat perusahaan AI apa? Blockchain, kita buat perusahaan blockchain apa gitu ya. Bisnis blockchain apa? Membuat bisnis AI apa gitu. Kalau saya nggak gitu, saya kebalik. Biasanya ada problem apa yang ingin kita pecahkan. Jadi kalau untuk membuat usaha itu starts, always start with a problem. Jadi kita membuat perusahaan itu memulai dengan problem. Problemnya lebih baik lagi kalau problemnya itu terkait dengan problem kita. Gitu ya. Jadi itu selalu begitu. Sama juga kalau orang melakukan penelitian itu sebenarnya sama ya. Research, pertanyaan penelitiannya apa? Research, research question or questions. Pertanyaannya apa sih sebetulnya yang ingin kita pecahkan? Dari itu baru kita buat penelitiannya. Kalau nggak ada pertanyaan ya ngapain meneliti? Sama juga kalau nggak ada masalah, ngapain kita buat perusahaan? Gitu ya. Contoh nih, Pak Budi ada fraud di ini-ini. Bisa nggak dengan AI dipecahkan terus kita buat usaha? Bentar dulu ya. Mungkin bisa, mungkin nggak ya. Dengan saya sih bisa. Tapi apakah kita bisa memecahkannya dengan some kind of rules? Kalau kita punya rules, bisa dipecahkan, pakai rules saja. Jadi kalau lebih sederhana. Kalau kita udah tahu how to-nya, yaudah disederhana. Jadi algoritmik saja yang kita buat. Kalau kita nggak tahu, istilah kerennya itu heuristik. Padahal itu istilah dari nggak tahu, ngasal. Nah AI itu biasanya contoh untuk sesuatu yang manusia itu bisa, tetapi kita tidak dapat menjelaskan. Atau susah kita menjelaskan karena nggak tahu. Contoh kalau di dalam komputer vision itu, bagaimana membedakan kucing dengan anjing? Susah kan ya? Maksudnya kita sebagai manusia cepat ya. Gambar kucing, gambar anjing. Kucing, anjing cepat gitu ya. Ini apa nih? Kucing. Ini apa? Anjing. Bisa cepat gitu. Tapi kalau kita suruh buat program, ada gambar ya. What if apa? Ini gambar kucing ditambah. Pakai if, then, if, then. Kan susah. If kakinya empat. Kucing empat, anjing empat. If there is an ekor. Ya kucing ada ekornya. Kalau mukanya pesek, kalau anjing kan lebih moncong. Ya ada juga anjing yang pesek kan ya. Meskipun banyak anjing yang moncong gitu. Ya terus apa lagi? Kalau besar, anjing. Kucing juga ada yang besar gitu. Ada juga anjing yang kecil. Ada juga tuh ya. Cihuahua itu kan kecil kan. Anyway, jadi kalau kayak gitu, nah itu cocoknya untuk AI. Nah baru kita bicara tentang itu. Misalnya, ini fraud ini kalau dideteksi oleh orang mudah. Tapi kalau oleh kita buat program, itu susah karena if, then, else-nya jadi banyak. Nah itu mungkin bisa ya. Mungkin ya. Jadi, kembalikan lagi. Sebenarnya kita adalah what problem or problems are you trying to solve? Jadi, masalah apa yang kita pecahkan? Kalau ada teknologi ini, saya tidak suka sih sebenarnya dengan teknologi driven ya. Jadi itu seolah-olah solution looking for problems gitu. Kayak contohnya apa ya? Twitter. Twitter itu adalah solusi mencari problem. Solusi itu, Twitter itu memecahkan masalah apa ya? Kita usah itu. Nah itu kayak gitu. Jadi kalau ada orang, saya mau buat Twitter lagi, nggak perlu lagi, kan udah ada Twitter. Dan itu pun dia memecahkan masalah apa. Ada apa masalah gini-gini ya? Mohon dijelaskan ya. Anyway, gitu. Saya mesti ngopi lagi nih. Karena ngopinya. Ini sebenarnya ngopi yang kedua setengah kali. Tadi. Eh sorry. Satu setengah tadi ngopinya udah sekali. Ini agak saya buat light gitu. Supaya saya bisa menganggap ini sebagai setengah. Itu malah cipakan ngopinya tetap banyak. Nggak. Tapi bukan kadarnya setengah. Airnya yang banyak. Ini saya buat light. Jadi cik kopi. Air rasa kopi. Tapi enak ya. Jadi ini nggak terlalu nendang-nendang. Kayak kalau tadi cappuccino-nya agak nendang. Memang sengaja. Supaya dibuat, supaya matanya. Sekarang matanya udah. Nah sekarang kita hampir akhirnya untuk menyenangkannya. Demikianlah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting sehat semuanya ya. Silahkan membuat perusahaan AI. Nanti ngomong-ngomong ya. Uang denger nih. Saya bagianlah ya. Cat semuanya ya.